Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada cuacanya panas rada-rada gerah ini langsung aja mas bro ini hanya beberapa informasi ada informasi, coba kita share aja beberapa syarat untuk menganalisa kenapa sepeda motor anda yang sudah menggunakan heating stop system punya ini ya, kebanyakan sepeda motor honda ini bisa beat, bisa vario itu tidak berfungsi nah itu syaratnya apa aja, yang perlu di cek apa aja ya ini yang pertama mas bro yang pertama, di cek dulu mas bro dalam kontakon seperti ini ya yang pertama dulu ini, tombol heating stop systemnya ini kalau ditekan disini harusnya nyala, ada huruf A nya kalau ditekan dia ada huruf nyala, kalau dimatikan dia tidak berfungsi, ya itu kalau ditekan seperti ini, tidak menyala, ini kewaduhagaan tombolmu ini tidak sudah tidak berfungsi atau sudah rusak, atau ada kabel yang tidak terhubung dengan semestinya mas bro coba cekan area tombol ini kalau ada apa coba langsung di jumper, tidak apa-apa untuk mengetes dulu aja, oke yang pertama seperti ini, sudah nyala langsung, sudah nyala langsung yang kedua itu syaratnya sepeda motor mas bro ya kalau kondisi heating stop systemmu tidak berfungsi dia, itu kondisinya jangan masuk kondisi mesin masih dingin apa, dinyalakan untuk berfungsi itu tidak bisa berfungsi mas bro itu syaratnya harus mesin dalam kondisi diangetin dulu mas bro ya paling tidak ya apa ya, kalau disaran di buku panduannya itu sampai suhu mesin menyampai 80 derajat itu baru berfungsi heating stop systemmu nah sampai situ sudah diangetin masih tidak berfungsi lagi ini lagi syarat yang selanjutnya lagi sepeda motor itu harus berjalan minimal di atas 10 km selama 33 detik kalau kita jalannya hanya pelan-pelan di bawah 10 km yang ini sudah nyala sudah nyala, terus mesin sudah diangetin itu tidak berfungsi mas bro itu, ya salah satunya syaratnya seperti itu terus kalau itu sudah dinyalakan nyalakan lagi, cara selanjutnya seperti apa yang paling sering terjadi pada kasusnya sepeda motor ini RPM-nya kurang tinggi RPM di mesin itu kurang tinggi mas bro nah, kalau sampai masih bingung pengecekannya bagaimana disini ada, sebenarnya sudah ada banyak yang jualan cuma kalau sammen minat nanti boleh saya buatin pakai aplikasi aja mabung disini ada aplikasi TorceQ coba kotak dan nyalakan ini, kayak gini nanti saya tancapin dulu ini belum klok tancapannya oke nyala seperti itu aplikasinya dibuka untuk memudahkan sammen kalau dalam suatu masalah untuk mengecek ini khusus untuk OBD2 scanner murah meriah untuk mengecek sistem kelistrikan atau sistem injeksi atau cara kerja di sepeda motor yang mengandung sistem OBD2 ini yang dasar-dasarnya aja mas bro nah ini sudah terhubung connectin ECO engine coba kita cek dulu ini sepeda motor ini RPM-nya berapa coba kita nyalakan nah itu RPM-nya naik di 2000 RPM ini dalam kondisi mesin masih apa ya agak ini pertama dihubungan agak kenteng dulu ya nah ini standarnya harus diatas 1500 RPM nah ini sudah memenuhi syarat nah kalau sepeda motor sammen di menggunakan alas seperti ini masih di bawah 1500 terus mau ngeceknya gimana disini mas bro disini ada tombolnya semacam ada coakan lubang buka bagasi jok bagasi disini ada semacam nah itu luas disini pakai obeng menis atau piles disini kembang ya obeng kembang coba diputer entah ke kanan atau kiri dulu boleh ini coba saya putar ke kanan nah ini kalian lihat RPM-nya menurun nah misal sammen di sepeda motor sammen seperti ini di 1400 ini gak berfungsi di doing stop start sitemu tidak berfungsi mas bro dia harus dia paling paling rendah itu 1500 nah ini saya putar untuk memenuhi salah satu syarat yang paling sering terjadi itu disini RPM-nya yang tidak memenuhi syarat coba tadi ke kanan coba sekarang ke kiri oke naik di 1400 tuh 1500 oke cukup kalau gedean juga ya kurang enak juga didengar mas bro ya jadi di atas 1500 1600 boleh nah ini kan 1500 masih ada 400-nya coba agak digedean lagi nah itu 1500 1600 nah ini boleh ini gak mau diserat coba dikasih sedikit oke ini tuh throttle position-nya kalau bodinya RPM-nya untuk menandakan kalau skandernya berfungsi salah satu yang simple lagi adalah lampunya di skandernya itu adalah kelap klip seperti itu untuk merangkai kabel gimana nanti coba saya lihat aja di deskripsi nanti ada link-nya disitu dan kalau sampai masih bingung untuk merakitnya atau masih takut untuk konslet-nya sampai bisa kontak ada link untuk bisa pemesanan smartphone ini scanner murah ini di yang via handphone ada link penjualnya disitu mas bro oke ini untuk pengancangannya lagi kita nyalakan untuk pengetesannya ini harus jalan kurang lebih 10 km ditahan kurang lebih sampai 3 detik 3 detik nah itu kan nyala lebih dari 3 detik nah untuk untuk sarannya lagi roda belakang harus berhenti ini kan masih jalan ikut mesin di rem aja untuk pengetesannya rem mati nah ini salah satu syaratnya untuk sepeda motor anda kalau bila mengenalmi kendala start stop sitengnya tidak bermasa tidak berfungsi ini langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengecek mengecek sendiri di rumah dan menggunakan alat simpel seperti ini untuk RPM-nya salah satunya mas bro seperti ini coba di oke oke ya saya tidur aja mas bro informasi hari ini tapi sepaham ya pertama saklar RPM mesin harus hangat terus harus berjalan 3 detik di atas 10 km per jam dan RPM harus minimal 1500 ini dulu informasi hari ini semoga video ini bermanfaat dukung tolong channel ini nanti bisa terserang menaruh selamat poncok salam mikso pakai begini murah murah meriah